Al-Fatihah 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 yang mulia yang berpahala makanya mereka berlomba-lomba untuk menghormati tamu gitu kemudian wala yajidu nafisudu rihim hajah ketika mereka namanya menghormati tamu deh memberikan makanan yang disukai yang enak yang tempat yang bagus menyenangkan hati tamu istilahnya begitu itu merupakan kemuliaan nah disini tapi dengan sembar mereka menyiapkan tersebut tidak ada dalam diri mereka hajah sesuatu keinginan untuk apa namanya dibalas begitu kita menghadirkan rasa ikhlas mereka tidak menginginkan untuk dibalas perbuatannya tersebut tidak dibalas dengan imbalan ataupun ucapan terima kasih gitu kemudian ayat selanjutnya potongan ayat selanjutnya ada di sini diartikan dengan keperluan jadi sangking mulianya pe contoh ini apa yang dilakukan orang orang ansur kepada kamu hajirin ini mereka sampai mengutamakan kamu hajirin ketimbang mereka sendiri jadi mereka lebih mengutamakan tamu mengutamakan apa kebutuhan tamu daripada dirinya sendiri padahal diri sendiri membutuhkan sangking beliau beliau ini para sahabat ansur ini mulianya begitu jadi padahal mereka sendiri membutuhkan tapi karena mereka tahu keutamaannya mereka tahu fadilahnya mereka tahu hadiahnya dari Allah keutamanya itu dan termasuk perbuatan mulia makanya mereka nggak takut gitu karena hitung-hitungannya sama Allah aja gitu jadi mereka nggak takut kekurangan Oh yaudah yang dibagi yang seadanya aja ini buat kita enggak justru mereka memberikan semuanya harta benda miliki meskipun dan dalam hati mereka tidak ada rasa dengkir atau rasa iri atau meskipun kamu hajirin ini dalam sebuah tafsir dikatakan diberi kamu kemuliaan atau keutamaan sama Allah lebih tapi mereka enggak apa-apa niat mereka berbuat baik memuliakan tamu karena kau muhajirin ini yang datang ke kota mereka Madinah makanya mereka memuliakan tamu gitu dan dan pokoknya di sini adalah barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir dari sifat pelit yang tidak mau berbagi ataupun memilih-milih siapa yang mau dibagi oh tamunya enak itu itu aja yang dikasih yang ini enggak usah enggak seperti itu dan mereka tahu ketika mereka berdoa berharapnya sama Allah dijauhkan dari sifat kikir dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung dalam sebuah tafsir juga dikatakan orang yang jauh dari sifat kikir adalah orang-orang yang beruntung gitu kemudian Allah perindah lagi dalam sebuah ayat yang lain Bapak Ibu sekalian ini masih berkata dengan menghormati tamu yaitu memberi makan orang miskin di sini surat al-imsan dari air 8-12 saya bacakan dahulu mau yang hafal atau yang bawah Quran bisa baca bersama dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin orang yatim dan orang yang ditawan lanjut innamanu ta'imukum li wajihillahi lanuri dunia kum jazaa awwala syukuroh yang artinya sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan kerudana Allah kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu ini salah satu contoh yang lain juga pernah mendengar kisah tiga seorang sahabat dalam perang Yarmuk yang mereka sama-sama terluka dan mereka memerlukan air tapi apa yang mereka lakukan mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang mereka melakukan adalah mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri padahal mereka sama-sama memerlukan jadi tiga orang sahabat ini sama-sama terluka dan mereka membutuhkan air tapi ketika mereka meminum mengingat temannya sebelah dia membutuhkan air di operasi ke sebelah begitu seterusnya sampai akhirnya mereka meninggal dan tidak ada seorang pun yang meminum begitu inilah karena rasa karena sifat mulianya ya mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri padahal dia membutuhkan sampai orang itu meninggal itu kisahnya ya sangat teladan sekali semoga kita bisa melindungi ya ya salah satu bentuk tadi memuliakan tamu mereka nggak mengharap imbalan ataupun mereka nggak mengharap ketika ada orang lain yang mengetahui nggak berharap oh iya dipandang baik enggak semuanya lilah karena Allah karena memang saya sendiri masih belajar masih susah sekali mari kita bersama-sama ini banyak sekali contoh tauladin yang bisa kita biru gitu selanjutnya ayat 10 dan sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan dalam sebuah tafsir dikatakan abus ini adalah susah payah komtorir adalah masa yang panjang ini dalam sebuah tafsir penuh kasirnya maksudnya disini kenapa orang-orang itu menjauhi dari sifat kikir sifat tamak sifat ingin tidak menang sendiri begitu mereka karena takut azab Tuhan dimana ketika hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah makanya dengan mereka mengerjakan amal kebajikan mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebajikan kebaikan sampai akhirnya mereka yakin hanya Allah yang bisa jadi dalam sebuah tafsir juga dikatakan di hari kiamat tersebut nanti wajah mereka terlihat bersesri karena ditolong sama Allah dari amal mereka tersebut munaat 11 nah inilah hadiah yang dikasih sama Allah yang dijanjikan maka Allah melindungi dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan barang siapa jadi tadi orang-orang yang diselamatkan sama Allah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang terjauh dari sifat kikir sifat pelit gak mau berbagi nah disini pada hari kiamat besok mereka diberikan keceriaan dan wajah yang gembira semuanya mesti mengetahui pada hari kiamat tentu semuanya kita dalam keadaan susah tapi ketika kita menabur apa hal amal yang baik maka kita akan menolong juga amal yang baik begitu dan aliat yang terakhir wajah Zahum dimasuh baru janatau wahari roh dan tadi yang mereka bersabar meskipun mereka memerlukan tapi mereka mengutamakan diri mengutamakan orang lain dari dari mereka mereka bersabar makanya Allah mengantinya dengan surga dan pakaian sutra sutra alangkah indahnya ya itu tadi beberapa kisah sahabat perang Yarmu tadi disini poinnya yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana atau motivasi kita supaya kita lebih giat untuk berfasta bikul khalirat yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan oke berlomba-lomba dalam kebaikan begitu ya mungkin sudah sudah cukup selesai apa yang saya sampaikan dan disini banyak sekali contoh tauladan dan beberapa ayat yang menguatkan ketika kita merasa oh kayaknya saya enggak mampu akhirnya kita enggak mampu kita enggak punya tapi kalau hidungannya sama Allah kasih Allah aja udah dalam hati udah ikhlas pokoknya gimana aja entah terserah Allah nanti aja maksudnya setelah kita berusaha kita berbuat baik kita niat lillahi ta'ala Allah balas dengan surga dengan kegembiraan di akhir-akhir nanti iya mungkin cukup sekian yang saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu semua untuk sama-sama belajar mohon doanya untuk kami semua bisa dimudahkan dalam memberikan pelayanan yang baik dan semua yang sakit semoga segera diangkat sakitnya dimudahkan segala urusannya sudah terlalu luas untuk dihuni sendiri makanya ayo kita ketemu di surga bersama-sama Astagfirullah Minggu Jemian saya mohon maaf atas segala kesalahan saya billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati